Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat nastar papaya yang lumer, simple, tentunya lebih efektif dan efisien ya, gak bikin boyokan punggung. Rasanya sudah pasti enak banget karena kali ini Master pakai versi semi premium. Nah bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama siapkan wadah, masukkan butter dan margarin, selanjutnya gula halus, ini gula pasir biasa saya blender, selanjutnya mixer selama 1 menit saja, jangan lama-lama ya karena nanti bisa melebar adonannya ketika dipanggang. Masukkan 2 butir kuning telur, kemudian mixer sebentar asal rata, selanjutnya masukkan bahan keringnya, resep ada di bawah, Atau bisa teman-teman lihat di deskripsi di bawah judul. Jika sudah, selanjutnya aduk-aduk menggunakan spatula, lanjut ratakan pakai tangan ya, jangan terlalu lama diuleni, pokoknya asal sudah tercampur saja dan bisa dibentuk. Selanjutnya siapkan selai papaya, resep ada di video sebelumnya, link resep ada di deskripsi bawah. Selanjutnya ambil 50 gram selai, taruh plastik lebar. Saya pakai plastik sampul buku yang tebal, ini banyak sekali selongsongannya ya, daripada nggak terpakai. Selanjutnya tekan-tekan dengan scraper seperti ini, agar memanjang rapi ya bentuknya. Jika sudah, selanjutnya sisihkan. Kemudian ambil adonan nastar, 2 kalinya selai ya takarannya, jadi 100 gram. Gulung di dalam plastik, lalu gilas memanjang seukuran selainya tadi. Sesekali rapikan bagian pinggirannya, kira-kira lebarnya 2-3 kali selainya ya, pokoknya muat kalau sudah digulung nanti. Selanjutnya letakkan selai papaya di tengah-tengahnya, lalu gulung adonan. Lebih cepat lagi tarik dan gulung langsung dari plastiknya ya. Tekan-tekan lagi untuk menyesuaikan panjangnya. Semakin ditekan, semakin memanjang ke samping ya, tapi tetap rapi. Nah selanjutnya bagi menjadi 12 atau 16 bagian, sesuai selera saja. Penyat-penyat sedikit bagian atasnya agar pipih bentuknya ya. Yang terakhir ini selainnya saya tambah jadi 60 gram dan adonannya 120 gram ya. Ini nanti mas terpotong jadi 16 bagian. Ini kalau sudah terbiasa buat, dari gulung selai dan adonannya ini cuma 5 menit saja, sudah jadi 16 pieces. Hemat waktu dan energi banget ya tentunya. Nggak perlu limbang satu-satu selai dan adonannya. Selanjutnya panggang loyang pertama selama 20 menit, api sedang cenderung kecil. Jangan terlalu besar, nanti malah gosong bagian bawahnya. Jika sudah, keluarkan loyang pertama, lalu masukkan loyang keduanya. Tunggu kue di loyang pertama dingin, sambil kita buat olesannya ya. Siapkan butter. Kemudian 10 gram adonan nastar. Ini yang bikin glowing rata nanti. Selanjutnya 1 sedok makan susu cair. Lalu 2 butir kuning telur. Aduk-aduk rata. Selanjutnya oles-oles permukaan nastar yang sudah dingin sampai rata ya. Ini olesannya untuk 2 loyang. Adonan nastarnya masih sisa sedikit, sekitar 160 gram. Saya masukkan kulkas, jadi bisa buat besok-besok kalau mau buat lagi ya. Tinggal dicampur saja. Selanjutnya oven kembali selama 15-20 menit. Api sedang cenderung kecil saja, jangan terlalu besar apinya. Kalau panasnya over, permukaan nastar yang dioles tadi bisa pecah ya. Jadi kurang estetik nantinya. Nah selanjutnya nastar selai papayanya sudah siap dinikmati. Ini harum banget ya. Ketika dikikit, lumer di mulut. Selainya juga enak banget. Rasanya khas, bau-bau es podeng. Ini alternatif kalau di rumah banyak papaya matang. Daripada busuk, diolah saja jadi kuih lezat ini ya. Dijamin semuanya pada duian. Selain itu, sudah bisa buat sajian lebaran juga ya. Nggak kalah lezat pastinya dengan selai nanas pada umumnya. Pastikan sudah dingin suhu ruang, baru dimasukkan toples agar awet dan tidak mudah berjamur ya kuenya. Baik, sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba!